Informasi selanjutnya, pemirsa rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian seorang wanita di toko buah. Pemilik toko tak curiga karena pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Seorang wanita yang terekam dalam CCTV ini tengah mencuri uang di toko buah kawasan keragilan Kabupaten Serang, Banten. Aksi nekatnya yang bertindak seorang diri diawali saat ia merangkak, lalu menggasak uang yang berada dalam laci. Pelaku berpura-pura sebagai seorang pembeli, ia menyamar dengan kerudung dan memakai masker. Karena tak menaruh curiga, pemilik toko pun kembali melayani pembeli lainnya. Sang pemilik toko baru sadar uangnya yang berjumlah Rp1.500.000 yang terdiri dari uang receh hilang saat membuka laci. Ceklah CCTV. Setelah dicek CCTV, ya itu ada ibu-ibu yang merayak, merangkak kayak bayi itu ngambil uang di laci. Ini berlaku berapa orang? Satu orang. Kejadian pencurian ini bukan pertama kali terjadi. Korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Aril Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Astagfirullahaladzim. Dengan berpura-pura menjadi pembeli, ibu-ibu tersebut berani mengambil yang bukan haknya. Ustaz, kerap kali ada orang-orang yang mencuri karena terpaksa. Ini mungkin karena terdesak kebutuhan, entah karena lapar, atau bahkan demi orang-orang yang dikasihinya. Kemudian seperti apa sih Ustaz tindakan yang dilakukan oleh orang yang mencuri karena terpaksa, Ustaz? Jadi, mencuri, membenarkan tindakannya karena dia terpaksa, Ustaz. Sedih sih ya. Tapi gimana Ustaz nih? Ustaz. Bisa seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, sama dengan dia melakukannya dengan sukarela dan kesadaran. Karena tidak ada seseorang melakukan kejahatan dengan alasan terpaksa. Kalau semuanya itu dibolehkan, maka setiap orang akan mencari alasan agar kemudian kesalahannya, dosanya itu dibenarkan. Dan disinilah, justru kesabaran yang paling paripurna adalah kata Imam Al-Ghazali, kesabaran tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, meskipun ia amat sangat membutuhkan subhanahu. Dahulu di masa nabi, para sahabat pun sama. Secara ekonomi pun tidak seperti keadaan yang normal atau keadaan yang wajar. Namun mereka mampu menjaga diri. Itulah namanya iftah. Menjaga diri untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan yang tercelak. Meskipun ia amat sangat membutuhkan namanya iftah. Dan kesabaran tertinggi itulah merupakan tanda orang-orang itu betul-betul bertakwa. Justru yang harus dipaksakan adalah manakala kita berbuat baik. Kalau berbuat baik harus dipaksakan. Sehingga dikatakan lebih baik terpaksa masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min bah. Ya Ustaz, tapi terkait dengan hal ini Ustaz ya. Banyak orang yang tadi balik lagi membenarkan tindakannya karena terbentur dengan kondisi yang luar biasa sulit. Misalnya, adakah yang bisa Ustaz sampaikan atau adakah ayat yang menjelaskan atau meyakinkan kita bahwa sesulit-sulitnya kita tetaplah menjadi baik dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya Mba Shaila, fa'inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan. Kesulitan ekonomi atau kesulitan apapun selalu ada kemudahan-kemudahan. Disampaikan pula oleh Nabi tentang tafsir ayat ini. Sungguh tidak mungkin ada dua kesulitan atas satu kemudahan. Tapi sebaliknya, satu kesulitan Allah buka tiga, empat, lima dan sepuluh kemudahan-kemudahan. Ini janji Allah bahwa kemudahan itu akan lebih banyak daripada kesulitan. Namun kesabaran itulah yang diminta oleh Allah. Saat kita menghadapi kesulitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, minta tolong dengan tetap mengedepankan sabar. Minta tolong dengan memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah. InsyaAllah kesulitan apapun, jika kita meminta tolong kepada Allah dengan tetap bersabar, dengan tetap berdoa kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan itu Allah akan ganti dengan kemudahan-kemudahan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Karena janji Allah adalah pasti ya Ustaz. Nah, terkait dengan hal ini, banyak kondisi yang memungkinkan orang melakukan gelap mata untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan Ustaz. Kita sendiri mungkin yang sedang diberikan kecukupan dengan orang-orang sekitar kita harus seperti apa sih Ustaz untuk mengurangi hal-hal seperti ini? Ini pernah terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Justru ketika ada orang mencuri atau melakukan perbuatan tercelak karena tuntutan ekonomi, Umar lah yang mengatakan kepada dirinya, kenapa aku tidak membantunya? Kenapa aku membiarkan ada orang yang kemudian kelaparan dan terpaksa melakukan perbuatan tercelak? Disinilah ada dua hal. Yang pertama, mereka yang kesulitan menjaga diri, iffah, bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Sedangkan kita, Alhamdulillah, yang diberikan kecukupan, yang diberikan kelapangan, juga harus segera memberikan bantuan agar ia tidak terbawa kepada kemaksiatan, tidak terbawa kepada melakukan perbuatan tercelak. Kalau masing-masing manusia itu saling membantu, membantu agar orang tidak berbuat dosa, membantu agar orang tidak melakukan perbuatan tercelak, maka itu sangat mulia di sisi Allah.